Intro Ya pemirsa apa kabar ketemu lagi bersama saya Vera Indriani dalam Warta Parlemen Intro Masa jabatan hakim ditentukan per 5 tahun Pasca Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim oleh Badan Legislasi DPR RI Sejumlah hal krusial diatur dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Salah satunya status profesi hakim, rekrutmen promosi, mutasi, dan pengawasan terhadap hakim Pasca Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim oleh Badan Legislasi DPR RI Ada hal-hal krusial yang diatur dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim Salah satunya status profesi hakim, rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengawasan hakim Selama ini hanya hakim agung yang menjadi pejabat negara Untuk itu Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim akan menyamaratakan status hakim Namun di tengah kondisi ekonomi yang masih melambat tentunya akan menambah beban anggaran di APBN Untuk para hakim sebagai pejabat negara Dimana saat ini ada sekitar 7.500 hakim ad hoc non-PNS di seluruh Indonesia Yang meminta untuk disetarakan sebagai pejabat negara Ditemui usai menjadi pembicara dalam diskusi dialektika demokrasi di DPR RI Anggota Komisi 3 DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan Masa jabatan hakim agung nantinya ditentukan per 5 tahun Hal ini dilihat dari kualitas keputusan yang diambil dan pertimbangan hukumnya Bahkan menurut Masinton sangat memungkinkan jabatan hakim bisa sampai seumur hidup Jika memang kualitas kinerjanya baik gitu ya Kualitas keputusannya, pertimbangan hukumnya dan lain-lain gitu ya Jadi jabatan hakim agung nanti itu dia tidak dibatasi oleh usia Tapi per 5 tahun dia dievaluasi di DPR gitu Menurut Masinton, usia minimal perekutan calon hakim sekitar 30 tahun Dan harus berpengalaman minimal 5 tahun dari latar belakang berbagai profesi hukum Dan harus mengikuti pendidikan hakim selama 2 tahun Ketika dia akan direkrut sebagai hakim ya Dan harus berpengalaman 5 tahun dari berbagai profesi hukum ya Latar belakang profesi hukum 5 tahun Dan kemudian harus mengikuti pendidikan hakim selama 2 tahun Andre, TVR Parlemen, laporkan Parlemen remaja motivasi generasi muda lebih berprestasi Kegiatan Parlemen remaja 2016 yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI Diharapkan dapat memotivasi generasi muda untuk berprestasi membangun bangsa Para Parlemen remaja juga diharapkan dapat memberikan informasi Yang benar mengenai tugas dan fungsi DPR RI kepada masyarakat di daerahnya Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuning Tia Stiti, suasnanya ingin kegiatan Parlemen remaja 2016 Yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI Dapat memotivasi generasi muda dalam meraih prestasi untuk membangun bangsa Winantuning Tia Stiti membuka Parlemen remaja 2016 bersama Wakil Ketua DPR bidang Pol Vukam Fadlizon Penyelenggaraan Parlemen remaja merupakan amanat dari Interparlementary Union Untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai lembaga legislatif Win menjelaskan DPR RI saat ini telah menuju Parlemen modern Dimana selain tiga fungsi yaitu anggaran, legislasi, dan pengawasan Sejumlah indikator seperti transparansi dalam pengelolaan anggaran dan informasi Mengikuti perkembangan teknologi dan fungsi representasi Win menambahkan peserta Parlemen remaja dapat memantau kegiatan DPR RI dan sajian DPR Melalui TV Parlemen, media sosial, dan web dprri.go.id Parlemen modern, jadi karakteristiknya salah satu adalah untuk penguatan kelembagaan Dalam hal ini adalah penguatan fungsi representasi Jadi mereka praktek apa sih yang dimaksud dengan fungsi representasi Dan kemudian implementasinya seperti apa ketika mereka melakukan kunjungan kerja Dan bertemu dengan konstituen Ya ini kegiatan akan berkelanjutan Berkelanjutan dan dari segmen yang sama Dan kemudian kita juga ada kegiatan yang serupa Tapi di selenggarakan di daerah-daerah Itu yang akan dikembangkan Sebagaimana Parlemen go to campus Pala Bira Pemberitaan Parlemen DPR Jakadwi Narko mengatakan Kegiatan Parlemen remaja merupakan salah satu bentuk kepedulian DPR RI Dalam mengenalkan demokrasi kepada pelajar menengah atas Baik dari di tingkat madrasa alia, SMA, dan SMK Salah satu persyaratan untuk bisa berpartisipasi dalam Parlemen remaja 2016 Siswa harus aktif dalam organisasi di sekolah Seperti OSIS dan kegiatan lainnya serta berprestasi Peserta Parlemen remaja ya untuk bisa memanfaatkan waktu kesempatan ini Terutama kesempatan untuk berorganisasi ya Bagaimana menghimpun diri, bagaimana menyatakan pendapat Bagaimana membuat kegiatan Ini bakal yang sangat penting sebetulnya nanti untuk Terjun dalam masyarakat Dari Puncak Jawa Barat, Rahim Arief, TV Parlemen melaporkan BKD DPR RI apresiasi hasil penelitian Yapika Badan Keahlian Dewan DPR RI mengapresiasi hasil penelitian Yang ditemukan Yayasan Yapika terhadap persoalan infrastruktur sekolah-sekolah dasar Yang mengalami rusak berat di berbagai daerah di Indonesia BKD akan berupaya mendorong DPR RI untuk mendesak pemerintah Dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan Badan Keahlian Dewan DPR RI mengapresiasi dan menyambut baik Hasil penelitian yang ditemukan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau Yapika Terhadap masih banyaknya sekolah-sekolah dasar yang mengalami kerusakan Di berbagai daerah di Indonesia Untuk itu BKD akan mendorong DPR RI untuk mendesak pemerintah Agar segera memperbaiki infrastruktur pendidikan Ditemui usai menerima kunjungan Yayasan Yapika di Gedung Nusantara 3 DPR RI Ketua BKD DPR RI Johnson Raja Guguk menyampaikan Hasil riset dan penelitian Yapika terhadap persoalan sekolah dasar yang mengalami kerusakan Akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Komisi 10 DPR RI Johnson menilai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pendidikan Sudah sesuai dengan konstitusi Namun masih banyak ditemukan sekolah-sekolah dengan kondisi rusak berat Yang belum mendapatkan bantuan perbaikan Mereka menyampaikan hasil penelitian mereka terhadap sekolah Mereka menemukan banyak sekolah yang rusak Padahal sebetulnya dari sisi kebijakan Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang tentu sesuai dengan konstitusi Namun di lapangan ternyata masih banyak sekolah yang mengalami kerusakan Pada kesempatan yang sama, manajer advokasi dan riset Yapika, Hendrik Rosnindar mengatakan Hasil riset dan penelitian telah membuktikan Pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap persoalan infrastruktur pendidikan DPR bisa minta kepada pemerintah, mendesak pemerintah untuk punya perhatian yang lebih serius terhadap persoalan sekolah rusak Karena dari hasil riset kita menunjukkan bahwa sebetulnya Pemerintah tidak memberikan perhatian cukup terhadap persoalan ini Paling tidak ini bisa kita lihat dari alokasi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah Itu terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir Ajib Caniago dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan Ya pemirsa, demikian informasi yang kami berikan dalam warta Parlemen Kini saatnya saya Vera Indriani Beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih